Ya Pak Birsa, kita akan bergabung bersama dengan Pak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat pagi Pak Wawan. Ya, selamat pagi Pak. Pak Wawan, ini kalau Anda, apa tanggapan Anda melihat teror di Bandung ini? Ini kalau kita melihat, di mana terduga meminta untuk membebaskan tahanannya, sehingga ia akhirnya meledakan bom yang ada di daerah Cicendo, kota Bandung ini? Ya, karena tuntutannya adalah pelepasan tahanan, maka ini sebagai upaya presur terhadap pemerintah, supaya pemerintah membebaskan tahanan aksi teror yang ada di Indonesia. Dan itu biasa dilakukan di sejumlah negara di Pertengah, dan juga di sejumlah negara lain ya, yang terkait dengan Amerika ataupun juga di Eropa, dan gerakan-gerakan ini tampak sekali adalah upaya sewar yang mereka lakukan supaya terjadi presur dan pemerintah mempertimbangkan. Tetapi kan ini tidak lantas serta-merta dikabulkan, kan? Karena hal-hal seperti itu tentu hal yang tidak mudah dilakukan, karena tekanan-tekanan seperti ini lantas menjadi kebiasaan, berturut-turut. Oleh karena langkah-langkah yang dilakukan itu bersama dengan kondisi di mana terkait dengan Belkada yang lalu, sesudah Belkada kan, Belkada itu aman, sehingga dilakukan pasca Belkada, karena pada saat kemarin kan susah sekali masuk. Oke, Pak Wawan, ini Anda melihatnya motifnya apa? Apa pesan yang ingin disampaikan selain dengan ingin membebaskan tahanan dan 188? Kalau pesan yang mau disampaikan tentu dia juga ingin menyampaikan bahwa dia masih ada, teroris masih eksis dan tidak terpengaruh ketika dia dilakukan pengejaran maupun dilakukan upaya-upaya membuat dia sebuah DPU. Dan ini terkait juga dengan gerakan ISIS yang mulai terdesak di mana ada perintah dari teman-teman mereka yang di ISIS supaya menyerang di negerinya. Dan ini menjadi gerakan kelanjutan bersekinambungan yang punya kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Ini melihat ada pesan yang disampaikan bahwa teroris masih eksis dan mereka mencontoh aksi teror dari luar serta adanya Anda melihat bahwa ini satu aksi yang sudah terencana seperti itu, Pak Wawan? Oh, pasti. Pasti sudah terencana. Dan mereka sudah memperkirakan dengan berbagai risiko dan setelah juga melakukan pengamatan penggambaran. Dan hal-hal yang dilakukan ini adalah selain bahwa dia ingin menunjukkan gigi bahwa dia masih eksis dia juga ingin memperlihatkan bahwa dia masih kuat solidaritasnya sehingga mereka tetap bau-membau untuk memberikan dukungan moral kepada mereka-mereka atau teman-temannya yang masih ditahanan dan sekaligus menarik perhatian kepada kawan-kawan mereka yang masih di luar dan masih ada kegambangan dalam menyerang. Maka ini ada suatu upaya untuk menarik dan memberikan spirit baru bagi gerakan dan aksi teror lanjutan. Teror lanjutan. Berarti apakah ini memang ada terkaitannya dengan aksi-aksi sebelumnya, Pak Wawan? Pastinya ada, karena memang sekarang semua terkendali ya tersyukur di bawah kendali kawan-kawan mereka yang diraka yang selama ini masih terus memberikan viral melalui Twitter maupun juga melalui situs-situs yang berkait dengan masalah aksi teror tersebut sehingga ini masih berkaitan tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, berarti memang ada Anda melihat pihak-pihak lain juga yang memanfaatkan aksi teror ini juga? Oh iya, pastinya. Karena di samping mereka bergerak dengan kawan-kawan lama, dia kan juga melakukan rekrutmen baru termasuk upaya-upaya mencari pendukung yang dari kelompok muda yang berusia 17 sampai 25 tahun. Dan ini menjadi salah satu propaganda kratis juga bagi dia bahwa mereka tetap ada spirit untuk melakukan serangan-serangan dan juga melakukan rekrutmen baru. Oke baik, Pak Wawan.